Sub indo by broth3rmax 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 untuk melakukan persidangan ini Saya perkenalkan dan dulu saya Ana Yuniana kebetulan saya di struktur organisasi MPW Komunan Kederasa Education M� jeszcze sebagai Wakil Sekretaris Kaidensasi MPW Komunan Kederasa Education Di samping saya di sebelah kiri saya juga ada perwakilan dari MPW Komunan Kederasa provinsi Jawa Berat, ilho adalah dari organisasi dan perabotan. Apan langsung sedikit, lapangan. Selamat datang. Selamat datang, maka saya, Abdul Abdul Tuhan. Saya dikutus di Bunga Pembangunan Indonesia. Telah tidak komunitas tidak memotongan. Ini berikutnya saya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fis Tanto, saya di NPU. Terima kasih. 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 selamat malam Beketua Alhamdulillah acaranya Rakercap hari ini berjalan dengan sukses dan lancar ya ketua ya Alhamdulillah ini saya ada tiga pertanyaan untuk ketua mohon dijawab ya ketua ya satu maksud dan tujuan dari Rakercap sendiri apa ketua Rakercap adalah amanah di Anggaran dasar rumah tangga pasal 86 bahwa setelah muscap kita melaksanakanlah melaksanakan Rakercap di enam bulan tahun pertama jadi itu sebuah amanah untuk mengevaluasi membuat pokok-pokok pikiran konsep-konsep program-program satu masa bakti kedepan selama empat tahun seperti itu ya jadi Rakercap itu sebuah amanah ya seperti kewajiban seperti itu ya ketua ya oke pertanyaan kedua ketua harapan apa yang ingin dicapai setelah program-program hasil Rakercap disahkan ketua harapan yang ingin dicapai dari hasil Rakercap adalah pokok-pokok pikiran teman-teman perbidangan para ketua PAC para ketua atau lembaga atau perangkat yang ada di organisasi Tunggu Bajasila tingkat cabang bahwa mereka lah yang menentukan program jangka pendek jangka menekan dan jangka panjang dan satu hal lagi adalah program prioritas seperti itu luar biasa ini pertanyaan terakhir saya Bagaimana caranya menciptakan kondusivitas kota Depok agar tidak ada perselisihan kembali ketua dengan antar LSM dengan ormas-ormas lain nah ini yang utama ketua untuk Kota Depok terima kasih melihat pertanyaannya ya kami pembunuhan seluruh Kota Depok dari jajaran pengurus MPC sampai ke basis bahwa kita ini adalah satu keluarga tidak ada perbedaan dan boleh kita lihat dalam acara seremoni kemarin dari Rakercap bahwa ada 21 ormas LSM yang hadir di acara tersebut dan saya sangat mengapresiasi bahwa mereka sangat antusias dengan mengirimkan karangan bunga ketua betul itu adalah sebuah bentuk apresiasi kita bersama bahwa kita siap menjaga kondisi kota Depok Depok aman Depok nyaman masyarakatnya yang pentram dan Insya Allah Depok akan kebanjiran investor Amin mantap luar biasa semoga cita-cita pemuda Pancasila Kota Depok pada umumnya khususnya ketua MPC pemuda Pancasila Kota Depok terwujud ya oke terima kasih atas waktunya ketua MRC hadir untuk negeri MRC hadir untuk negeri musik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton